Intro Kegiatan program pendidikan kecakapan miras swasta atau PKW Barista di LKP Borneo Hospitality School atau BHS Jalan Taman Siswa Sampit dibuka secara resmi oleh pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Waringin Timur Muhammad Irvansyah hadir dalam kegiatan pembukaan Memberikan apresiasi kepada LKP BHS Sampit Atas segala upaya yang dilakukan sehingga bisa terpilih sebagai satu-satunya LKP Yang memperoleh program PKW dari Kementerian untuk tahun 2024 di Kalimantan Tengah Kegiatan tersebut merupakan program milik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Pokasi Berupa layanan pendidikan melalui kursus dan pelatihan untuk memberikan bekal pengetahuan Keterampilan dan menumbuhkan sikap mental, kemampuan kreatif, dan inovatif Dan menciptakan sesuatu dengan kreativitas berwirausaha Dengan mengembangkan kemampuan potensi diri dan lingkungan untuk dijadikan bekal berwirausaha Dan merintis usaha mandiri yang dibimbing oleh mitra usaha Untuk itu Irvansyah berharap para peserta bisa mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya Sehingga ke depan, diharapkan para peserta bisa membuka usaha dengan menciptakan produk-produk Yang dapat menarik minat pasar sehingga akan membawa dampak positif dalam kehidupan sehari-hari Dalam kegiatan ini, para peserta bukan hanya dibekali dengan keterampilan membuat produk Tetapi juga kemampuan dalam memulai dan mengembangkan usahanya ke depan Selain itu, peserta kegiatan ini nantinya juga diberikan modal rintisan usaha berupa boot kontainer Beserta alat dan bahan sehingga bisa memulai usaha minimum kekinian Sesuai dengan pelatihan keterampilan yang diterima Semoga kegiatan ini membawa manfaat bukan hanya bagi para peserta Namun juga memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi di Kota Waringin Timur pada umumnya Kegiatan hari ini adalah pembukaan justru kecakapan hidup Ada dua program data-data hidup untuk digital marketing Dan satu lagi kegiatan UMK, seperti UMKM lah, mereka UMKM muda UMKM muda, pembuatan kopi barista dan kopi langsung dengan pemberian buknya Jadi itu adalah program dari kementerian pendidikan budaya anda Dan Alhamdulillah tahun ini hanya kebeten Kota Waringin Timur dari 14 kebeten Kota yang ada di Kalteng yang dapat bantuan tersebut Karena proposal ini seperti kata Pak Direktur Kemarin perlu dukungan dari Kepala Hina Sebetulan waktu 2003 kemarin saya PLT Saya beri dukungan, surat dukungan Dan karena zamannya dengan Zoom kemarin saya diberitahu juga bahwa memang LKP ini memang ada dan nyata Dan Alhamdulillah dia beri bantuan Mudah-mudahan program ini bisa bermanfaat lah bagi anak-anak kita Khususnya untuk kemajuan Kepada Waringin Timur Banyaknya kopi sok memang banjir di tempat kita bukan hanya di kebeten Ketua Waringin Timur Itulah ciri-ciri, mau tidak mau, perkembangan kota kita lah Di daerah-daerah juga di Jempaka, di anak-anak kita dari Bisa Muda juga Tinggal bagaimana persaingan mereka sajalah Memang konsumen kita juga beragam-agam Diharapkan mereka tidak hanya Tadi juga dijelaskan oleh Pak Direktur Mungkin lebih jelas yang ditanyakan Mereka tidak hanya bisa mengolah saja Tapi bisa memasarkan Nah biasanya kan mereka hanya dikhususkan Cara membuat, tapi cara memasarkan Apalagi Kata Mbak tadi banyak Persaingan kopi sok, bagaimana mereka Berinovasi lah Dari Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur Ayu Budianto, Sampit TV Mengabarkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!